KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Tim pencari gabungan di posko Celukan Bawang Boleleng, Bali pada Senin Siang menyisir perairan Bali Utara dan Barat. Sementara itu saat berlabuh di Dermaga Tanjung Wangi-Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah prajurit TNI terlihat menurunkan beberapa barang dari KRI Dr. Suharso yang menjadi markas komando pencarian dan evakuasi. Senin Siang 7 KRI beriringan melintasi Selat Bali bersama dua kapal bantuan negara tetangga MV Swift Rescue dari Singapura dan MV Megabakti dari Malaysia. Sementara ke-7 KRI yakni KRI Dr. Suharso 990, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Rigel 933, KRI Pulau Rimau 724, KRI Bontan 907, KRI Soputan 923, dan KRI Hiu 634. Seluruhnya berlabuh di Dermaga Tanjung Wangi-Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga kini belum ada informasi mengenai hasil evakuasi awak dan kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402. Namun sesaat setelah berlabuh terlihat sejumlah prajurit TNI yang turun dengan membawa sejumlah barang dalam kardus, tas, serta koper dari KRI Dr. Suharso 990 yang menjadi markas komando pencarian dan evakuasi. Sejumlah barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Selain melengkapi perbekalan dengan mengisi bahan bakar, sejumlah KRI juga menerima suplai obat-obatan dan barang lainnya yang dimasukkan ke dalam KRI Dr. Suharso 990. Sementara itu tim pencari gabungan di Posko Jelukan Bawang Buleleng, Bali, Senin Siang juga menyisir perairan Bali Utara dan Barat. Patroli menyisir wilayah berjarak 5 mil laut atau 8 kilometer dari tepi pantai Bali Utara. Patroli gabungan ini ditugaskan untuk mencari bagian-bagian kapal selam dan jenasa awak KRI Nanggala 402. Jika tim pencari menemukan bagian-bagian dari KRI Nanggala atau jenasa awak kapal selam, mereka diminta untuk melapor dan mengikuti instruksi Posko Induk di Banyuwangi dan Celukan Bawang. Selain di kawasan Buleleng, kapal pencari juga disiagakan di perairan Teluk Terima, Bali Barat untuk membantu proses evakuasi. Dari Banyuwangi dan Bali, tim kontributor melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat satu tingkat dan menganugrahi bintang Jalasena kepada 53 prajurit Hiu Kencana yang gugur dalam musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Pemerintah juga akan memberikan beasiswa hingga jenjang S1 bagi putra-putri prajurit yang ditinggalkan. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian Saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maesah, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggalan 402 hingga jenjang pendidikan S1.